Intro Halo Sobat Youtube, di video kali ini ada berita 11 rudal Israel dihantam jatuh oleh sistem pertahanan udara Buk M2E dan pansir di Suria Sistem pertahanan udara Buk M2E buatan Rusia menjatuhkan semua rudal yang ditembakkan ke provinsi Homs, Suria Tengah pada Kamis 22 Juli dini hari Serangan tersebut diklaim dilakukan oleh Israel Keempat rudal telah dihancurkan oleh pasukan pertahanan udara siaga Suria yang menggunakan sistem pertahanan Buk M2E buatan Rusia Kata Wakil Kepala Pusat Rekonsiliasi Rusia, pihak yang berperang di Suria, Laksamana Muda Fadim Kulit Dua jet tempur F-16 Israel menembakkan empat misil di wilayah udara Lebanon sekitar pukul 1 lewat 11 menit dini hari Keempat rudal tersebut dihancurkan oleh pertahanan udara Suria yang sedang bertugas Video dan foto intersepsi rudal-rudal Jionis itu telah beredar di media sosial Itu adalah serangan Israel kedua terhadap Suria minggu ini Sebelumnya pada hari Selasa, empat jet tempur Israel menembakkan delapan rudal ke Provinsi Aleppo Menyerang fasilitas penelitian ilmiah di kota Safira Menurut Kepala Pusat Rekonsiliasi Rusia untuk Suria, Laksamana Muda Fadim Kulit Tujuh dari delapan misil itu telah ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara rudal Buk M2E dan pansir S Untuk serangan hari Selasa, jet-jet tempur Israel menembus wilayah udara Suria melalui wilayah At-Tanf Di perbatasan Jordania yang dikendalikan oleh militer Amerika Serikat Pasukan pertahanan Israel atau IDF telah meluncurkan serangan udara ke wilayah Suria selama bertahun-tahun Di mana Tel Aviv mengatakan itu adalah tindakan pertahanan diri yang ditujukan untuk target Iran di negara Suria Damascus telah memprotes serangan itu, menyebutnya sebagai tindakan agresi Awal bulan ini, Rusia, Turki, dan Iran bersama-sama mengutuk serangan Israel yang berkelanjutan Sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional, hukum humaniter internasional, kedaulatan Suria, dan negara-negara tetangga Buk adalah keluarga sistem rudal self-propelled, permukaan ke udara jarak menengah yang dikembangkan oleh Uni Soviet dan Federasi Rusia Dan dirancang untuk melibatkan rudal jelajah, bom pintar, pesawat tetap, dan rotari sayap, serta kendaraan udara tak berawak Sistem rudal buk adalah penerus NIIP atau Vimple 2K12C B M2E adalah versi ekspor, revisi dari buk M2 Pertama kali diperkenalkan pada tahun 2004 Di barat dikenal sebagai SA-17 Grizzly Sistem pertahanan udara ini mengikuti garis buk asli Penama NATO SA-11 Godfli Yang diadopsi pada tahun 1980 Sistem pertahanan udara buk M2E tersedia berdasarkan sasis broda Sebuah versi dari sistem ini telah diekspor ke Venezuela Sistem pertahanan udara ini dapat melibatkan pesawat taktis dan strategis Helikopter, rudal balistik jarak pendek, rudal jelajah, rudal yang diluncurkan dari udara, rudal anti-radiasi, bom berpemandu, dan kendaraan aerodinamis lainnya Klaim bahwa sistem ini memiliki perangkat keras yang canggih dan dapat beroperasi dalam kondisi gangguan musuh yang berat Kendaraan buk M2E telar dilengkapi dengan radar, komputer digital, erektor, dan peluncur rudal Sistem identifikasi teman atau musuh dan dioperasikan oleh 4 awak serta membawa 4 rudal Buk M2E menggunakan rudal bahan bakar padat 9M317 Rudal ini pertama kali digunakan pada buk M1-2 yang lebih tua Yang diadopsi oleh Angkatan Bersenjata Rusia pada tahun 1998 Rudal ini memiliki jangkauan maksimum 45 km dengan ketinggian 25 km terhadap pesawat Ini dapat melibatkan rudal balistik taktis atau rudal jelajah pada jangkauan maksimum 20 km Jarak tembak minimum adalah 3 km dan ketinggian minimum 15 m Rudal tersebut memiliki hulu ledak fragmentasi berdaya ledak tinggi 70 kg Probabilitas membunuh rudal balistik dengan rudal tunggal adalah 60 hingga 70% Probabilitas membunuh helikopter dengan rudal tunggal adalah 90 hingga 95% Dalam kasus, rudal darurat dapat diluncurkan terhadap target pemukaan kontras seperti kapal Radar buk M2-E-Telar mencapai target melacaknya dan mengarahkan misil ke target tersebut Sistem ini memiliki radar kontrol tembakan aray bertahap generasi ketiga Yang dapat melacak hingga 24 target dan menyerang 4 target secara bersamaan Buk M2-E-Telar didasarkan pada sasis truk khusus GM569 Kendaraan ditenagai oleh mesin diesel Tampaknya mengembangkan 840 HP Versi ekspor dari sistem ini didasarkan pada sasis beroda 6x6 Dibutuhkan 5 menit untuk mempersiapkan kendaraan untuk peluncuran dari perjalanan Telar dapat beroperasi terus-menerus tanpa pengisian bahan bakar selama 24 jam Biasanya, buk M2-E-Telar beroperasi sebagai bagian dari unit pertahanan udara Baterai 6 telar dikendalikan oleh sistem kontrol otomatis Poliana D4-M1 Ada juga kendaraan pos komando, radar pendeteksi dan penunjuk target Serta 12 kendaraan reload Namun jika diperlukan, setiap kendaraan telar dapat beroperasi secara mandiri Kendaraan reload, buk M2-E dilengkapi dengan keren dan membawa 8 rudal Pada dasarnya, itu adalah kombinasi dari tel dan kendaraan reload Reload kendaraan tidak memiliki radar tetapi memiliki kemampuan unik untuk meluncurkan rudal itu sendiri Ini memperoleh data penembakan dari kendaraan buk M2-E-Telar Sedangkan pengisian ulang telar membutuhkan waktu 12 menit Rad, yang merupakan sistem pertahanan udara beroda Iran Menggunakan rudal Tayar 2 Ini memiliki tata letak yang mirip dengan buk M2-E-K Ini didasarkan pada sasis truk komersial Iveco yang banyak dimodifikasi Yang mengikuti garis sasis MZKT-6922 Belarusia Sistem pertahanan udara Iran ini pertama kali diungkapkan kepada publik pada tahun 2012 Kordat adalah sistem pertahanan udara Iran Ini adalah pengembangan lebih lanjut dari Rad Secara resmi ditampilkan pada tahun 2016 Secara eksternal sangat mirip dengan buk M2-E-K Dan juga memiliki radar rai bertahap yang serupa Tetapi membawa 3 rudal, bukan 4 Buk M3 merupakan versi terbaru dari hasil pengembangan sistem rudal pertahanan udara Rusia yang lama Yaitu buk M2 Sistem rudal versi terbaru ini memiliki kapasitas muatan yang lebih besar Sehingga dapat beroperasi dengan membawa lebih banyak rudal dibanding versi terdahulu Dalam penyelenggaraan Dev Expo 2020 di Lucknow, India Rusia untuk pertama kali menghadirkan versi ekspor buk M3 Viking Rusia mengumumkan ekspor buk M3 Viking pada tahun 2018 Sistem ini diklaim menupakan yang terbaik dari keluarga buk Karena telah mendapatkan sistem proteksi radio elektronik terkini dan masa depan Dibandingkan dengan buk M2-E, jarak jangkau buk M3 Viking 1,5 kali lipat Lebih jauh menjadi 65 km Selain itu, kemampuan menjejak target secara simultan pun meningkat 1,5 kali Kemudian, ketersediaan sistem peluncuran rudal berpemandu dalam satu posisi tembak dengan 2 unit tempur Meningkat dari 8 menjadi 18 buah Lembaga riset ilmu dan desain Tiko Mirov mengatakan Viking dapat diintegrasikan dengan radar buatan non-Rusia Buk M3 juga dapat dioperasikan secara otonomus sehingga dapat meningkatkan jumlah wilayah pertahanan yang terlindungi India merupakan salah satu negara yang menyatakan minat terhadap sistem pertahanan udara buk M3 Viking Dan ingin menjadi negara pertama di luar Rusia sebagai penggunanya New Delhi dilaporkan ingin membeli sistem ini untuk melengkapi sistem pertahanan udara jarak jauh S-400 Trium Seperti diketahui, India telah menandatangani kontrak pembelian 5 resimen sistem pertahanan udara S-400 dengan Rusia senilai 5,43 miliar dolar AS Demikian pembahasan tentang sistem pertahanan udara buk M2E Rusia kali ini Silahkan tinggalkan komentar di bawah ini dan jangan lupa tonton terus video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih.